Upacara peringatan Hood Bayangkara yang ke-72 tahun 2018 dilaksanakan dengan penuh khidmat dan diwarnai oleh berbagai macam atraksi tarian dan marching band serta tarian sinar kita Stenny Polri. Selain berbagai atraksi, juga dilaksanakan penghargaan bagi anggota kepolisian Polres Karimun yang berprestasi. Seusai upacara perayaan Hood Bayangkara yang ke-72 tahun 2018 diisi dengan kegiatan penyerahan zakat profesi 2,5% bagi setiap personel anggota Polres Karimun yang beragama Islam. Total zakat yang berhasil dikumpulkan sejak bulan Juli sebesar Rp202.879.414.000. Pertama harapan kita di usia yang 72 nanti berjalan, di kedepan ada perubahan kultur, ada perubahan kultur yang lebih baik, terutama beresik. Pelayanan terhadap publik dan masyarakat di Wata Polri tentunya menghilangkan sifat-sifat yang kurang bagus. Kita bisa melaksanakan pelayanan secara humanis, kemudian memberikan kepastian, kemudian kita juga bisa melayani dengan baik. Kemudian yang selanjutnya harapan kita juga bisa menekan terjadinya gangguan kamdimas yang ada, yaitu dengan melakukan suatu terobosan-terobosan kreatif, seperti kita juga membentuk tingmacan, kita juga membentuk satgas anti-premanisme, kita juga disini sedang berjalan. Yang mudah-mudahan ke depan nantinya masyarakat, khususnya di Kabupaten Karimun ini, kita insya Allah mudah-mudahan tidak ada terjadi gangguan kamdimas, terutama kejahatan jalanan atau street crime. Dengan pertamanya usia Polri yang ke-72 tahun, kepolisian diharapkan mampu lebih baik lagi dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dan menangguh ulangi gangguan kamdimas yang ada di seluruh wilayah hukum Polres Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.